Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Latihan kali ini akan sedikit relax. Kita fokus di spinal movement dan opening. Siapkan handuk mandi, lalu gulung sampai jadi seperti ini. Siapkan di pinggir mat kalian. Kita akan membutuhkannya nanti. Langsung kita mulai ya. Duduk di tulang duduk kalian. Selanjutnya, tekuk kakinya. Jarak antara kedua telapak kaki kira-kira sebesar kepalan tangan. Letakkan tangan di belakang lutut. Duduk tegak. Sitting bone ada di atas mat. Tarik nafas, inhale. Semakin tinggi ke arah langit-langit. Dan exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Rasakan kedua ribcage kalian. Seperti mengembang ke kanan dan ke kiri. Waktu inhale. Exhale. Kedua ribcage seperti dijahit ke tengah. Seperti di squeeze. Ditekan ke arah tengah. Menutup ke tengah. Inhale. Exhale. Satukan kedua ribcage ke tengah. Lalu bawa masuk tailbone. Round back. Aktifkan abdominals. Tilt back ke belakang. Flex heels di atas matras. Inhale. Exhale. Duduk tegak lagi. Letakkan kaki di atas matras. Tarik nafas. Exhale. Tarik tailbone. Tangan kalian boleh menyusuri bagian belakang paha. Waktu turun. Inhale. Dua kali lagi. Exhale. Perhatikan kedua lutut tetap dalam posisi paralel. Tidak jatuh ke tengah atau tidak jatuh ke luar. Tapi posisi paralel. Inhale. Chest lift. Turunkan dada. Bawah heels mendekati. Bokong. Kita akan melakukan pelvic rock. Bukan pelvic curl. Pelvic rock. Gerakannya hanya melipat tailbone. Exhale. Aktifkan abdominals. Tarik tailbone sedalam mungkin dari abdominals. Lalu rasakan lower back kalian menekan di matras. Inhale. Panjangkan lagi tailbone. Exhale. Dari abdominals. Sebisa mungkin jangan ditekan dari bokong. Bokong. Tapi tarik dari abdominals. Inhale. Exhale. Exhale. Rib cage seperti mengembang ke samping. Tulang ekor dipanjangkan. Exhale. Rib cage ke tengah. Tarik masuk tulang ekor. Tarik abdominal sekalian. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Rasakan inner thigh atau paha dalam juga tetap aktif sehingga knees-nya lutut tetap paralel. Satu kali terakhir. Sekarang buka tangan ke posisi. T position. Lalu jatuhkan kedua lutut ke sebelah kiri. Undak sisi yang berlawanan tetap ada di atas matras. Panjangkan sisi kanan. Saya jatuhkan lutut ke sebelah kiri. Terasa sisi kanan saya memanjang. Kembali ke tengah. Lalu ke sebelah kanan. Sekarang sewaktu menjatuhkan kaki ke sisi sebelah kanan. Kepala menjatuhkan kaki ke sisi. Kepala menoleh ke sisi yang berlawanan. Lalu bawa kembali ke tengah. Inhale. Ke kiri. Kepala menoleh ke kanan. Lihat ke arah tangan kanan. Satu kali terakhir setiap sisi. Tangan kembali ke samping hips. Kita akan melakukan leg changes. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Bawa satu kaki naik ke tabletop. Aktifkan abdominus. Bawa satu kaki lagi naik ke tabletop. Now. Inhale. Satu kaki turun. Kembali ke starting position dulu. Baru turunkan lagi satu kaki. Rasakan gerakannya dari hips joint. Hips joint seperti membuka. Memanjang. Dua kali lagi setiap sisi. Satu kali terakhir. Setiap kaki kalian turun. Pastikan kaki itu kembali dulu ke starting position. Baru turunkan kaki sebelahnya. Pegang lutut. Tarik lutut mendekati dada. Bawa naik dadanya. Jauhkan pundak dari telinga. Aktifkan abdominal sekalian. Masuk. Tarik masuk tulang ekor. Rocking pelan-pelan. Semakin lama. Semakin tinggi. Duduk sebentar. Tarik lutut mendekati dada. Tundukkan kepala sedikit. Letakkan kaki di matras. Duduk tegak. Buka kaki selebar matras. Relax kakinya. Kita akan melakukan spine stretch. Duduk di sitting bone. Sorry. Duduk setegak mungkin. Exhale. Aktifkan abdominal setekan ke dalam. Tilt sedikit ke depan. Tarik nafas. Buang nafas. Round. Dari leher. Lalu rasakan abdominus mulai masuk ke dalam. Round back. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Tetap jauhkan pundak dari telinga. Jangan tilt ke depan. Melepaskan pundak seperti ini. Tapi tetap pundaknya ada di dalam. Rasakan gerakannya datang dari spine atau tulang punggung. Duduk tegak. Satukan kedua kaki. Kita buka tangan ke T position. Lalu tekuk kedua siku kalian. Terasa seperti sikunya memanjang ke kanan dan ke kiri. Lalu double twist. Kita twist ke arah saya. Buang nafas. Tarik nafas. Kembali ke tengah. Luruskan tangan ke atas. Kita akan melakukan twist lagi. Tangan di samping telinga atau di samping pipi. Satu kali terakhir. Sekarang ambil handuk yang tadi digulung. Letakkan melintang di atas matras. Berbaring menyamping. Posisi handuk ada di pinggang di antara hip bone dan rib cage. Rasakan handuk sedikit menekan pinggang atau oblique sekalian untuk memastikan bahwa ketika berbaring menyamping tetap ada natural curve di bawah. Kaki ditekuk. Tangan di belakang kepala. Kita akan melakukan sedikit chest opening. Inhale. Exhale. Tutup lagi. Inhale. Buka. Exhale. Inhale. Bayangkan dada kalian bergerak mengikuti siku. Exhale. Exhale. Inhale. Dua kali lagi. Exhale. Satu kali terakhir. Exhale. Sekarang ganti sisi. Saya akan berbaring menyamping ke belakang kamera. Tangan di belakang kepala. Seperti ini. Tutup. Tangan di belakang kepala. Tutup. Inhale. Buka dadanya. Mengikuti elbow. Lutut. Yang bagian atas. Lutut atas kalian mungkin akan sedikit ikut. Ketika kalian berputar membuka dada. Sebisa mungkin lututnya tetap ada. Menumpuk satu sama lain. Kanan dan kiri. Tapi kalau tidak bisa. Biarkan ikut sedikit. Fokus pada dada. Buka. Panjangkan punggung. Exhale. Dan inhale. Exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Bangun. Kita akan tidur berbaring lagi. Atau posisi supain. Bawa tumit mendekat ke bokong. Lalu. Naikkan hips. Ambil gulungan handuk. Letakkan sedikit di atas tulang ekor. Rasakan ketika kalian menaruh hips di atas handuk. Tulang ekor memanjang. Rib cage-nya tetap masuk. Abdominalnya tetap aktif. Inhale. Exhale. Bawa satu kaki naik ke tabletop. Satu kaki lagi naik ke tabletop. Pegang lututnya. Tarik sedikit lutut mendekati dada. Sehingga lower back kalian sekarang menekan ke arah matras. Inhale. Jauhkan lagi. Panjangkan tulang ekor. Panjangkan tulang ekor. Tarik masuk tulang ekor. Lower back menekan ke arah matras. Inhale. Panjangkan tulang ekor. Exhale. Tarik lutut ke arah dada. Lower back menekan ke arah matras. Inhale. Inhale. Satu kali terakhir. Rasakan lower back menekan ke arah matras. Abdominal kalian aktif. Tulang ekornya masuk. Inhale. Letakkan tangan di bawah. Kita turunkan kaki dulu. Kalau handuknya sedikit bergeser ke arah bawah. Betulkan posisi handuk. Di atas tulang ekor. Tarik nafas. Exhale. Satu kaki naik. Satu kaki lagi naik. Sekarang tangan di T position. Kita akan melakukan spine twist to spine. Inhale. Twist ke arah saya. Exhale. Inhale. Rasakan bagian di atas tulang ekor kalian ketika twist. Satu persatu meninggalkan handuk. Dan hanya sisi sebelah kanan yang menempel. Lalu ketika kalian bawa balik ke tengah. Rasakan satu persatu dari mulai paling kanan. Semakin ke tengah. Lalu sisi kiri menempel lagi di handuk. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Panjangkan tulang ekor. Satu kali terakhir setiap sisi. Inhale. Exhale. Ke kanan. Sekarang panjangkan tulang ekor. Rasakan skapula atau tulang belikat ada di atas matras. Kembalikan tangan. Tangan kalian ada di atas, di sebelah handuk. Lalu buka kaki ke posisi scissor. Perhatikan kaki yang mendekat ke arah dada. Rasakan hamstringnya stretch. Seimbangkan jaraknya dengan kaki yang menjauh dari dada. Inhale. Bayangkan kalian seperti menarik kaki yang mendekat ke arah dada. Kaki yang menjauh. Reach out. Lewat memanjang. Lalu buka kaki yang menjauh. Lalu buka kaki yang menjauh. Dua kali lagi. Satu kali terakhir Kembali kaki lurus ke arah langit-langit Tekuk Rasakan tulang ekor panjang Letakkan satu kaki di matras Satu kaki lagi di matras Angkat hipsnya Keluarkan handuk Lalu letakkan hips di bawah di matras Oke Sekarang Bangun Taruh handuk memanjang di atas matras Lalu posisikan tubuh kalian Kita akan berbaring supine Dengan posisi lower back Sampai leher ada di atas matras Jadi Tail bone Ada di atas matras Sorry Lower back sampai leher ada di atas gulungan handuk Bawa sedikit Tumit mendekati bokong Inhale Exhale Kita akan melakukan pelvic Tarik masuk Lalu bawa naik And exhale Satu persatu turun ke matras Rasakan Spine Tulang pukung kalian Satu persatu menyentuh gulungan handuk Lalu lepaskan tailbone di atas matras Saya akan maju sedikit Dan exhale Tarik masuk tailbone Tarik masuk tailbone Satu persatu tulang pukung Meninggalkan gulungan handuk Rasakan artikulasi naik Lalu Artikulasi naik Dari tulang punggung atas Tengah Bawah Akhirnya tailbone menyentuh matras Dua kali lagi Satu kali terakhir Elbone menyentuh matras Oke Sekarang Luruskan kaki Rapatkan kedua kaki Point Aktifkan inner thigh Dan hamstring Kita akan melakukan Roll up Inhale Bawa naik dadanya Exhale Saya akan membutuhkan posisi saya Supaya tidak keluar dari matras Inhale Exhale Rasakan Lower back mulai menyentuh Gulungan handuk Lalu Lalu Go all the way down Inhale Upper back Meninggalkan gulungan handuk Lalu Satu persatu Kalian akan merasakan Spine kalian Meninggalkan gulungan handuk Inhale Exhale Satu persatu Menyentuh kembali Tailbone menyentuh matras Lower back mulai menyentuh Gulungan handuk Mid back Upper back All the way down Dua lagi Kalian bisa menggunakan Gulungan handuk seperti ini Kalau mau melatih roll up Bangun dari posisi Berbaring Tanpa Menggunakan momentum Jadi benar-benar Active abdominals Dan spinal articulation Inhale And exhale Satu kali terakhir Tarik nafas Inhale Inhale Go all the way down Tepuk kakinya Rasakan seperti tulang punggung kalian memanjang Usahakan agar ribcage tetap di tempatnya Tidak menonjol keluar Rasakan Tulang punggung Spine Dari Lower back Sampai atas Ada di atas gulungan handuk Dua nafas Rasakan seperti skapula kalian Atau shoulder blade kalian membuka Bergulir sedikit ke samping Lalu duduk Kita sudah selesai Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah bergabung dengan saya